Halo para pengguna iPhone, apakah HP iPhone kalian pernah mengalami hal yang seperti ini? Tapi bingung harus diapain lagi? Tiap kali dinyalakan selalu masuk di stok recovery mode. Ampung saya, yang paling menyedihkan lagi jika iPhone-nya tombol powernya sudah tidak berfungsi lagi. Hahaha, dibanting aja cuy, repot amat sih. Nah, video kita kali ini kita akan menyalakan lagi iPhone kalian. Dan keluar dari recovery mode tanpa menggunakan tombol power, bahkan tanpa menyuntuh iPhone-nya sob. Gak percaya? Yuk nonton videonya. Tapi sebelum kita lanjut, pastikan terlebih dahulu kalau kalian sudah subscribe channel ini. Aktifkan juga notifikasi tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan konten-konten kita yang selanjutnya. Kalau sudah, terima kasih banyak. Oke, teman-teman. Untuk menyalakan iPhone tanpa tombol power, kita akan menggunakan sebuah aplikasi gratisan. Hahaha, Indonesia cuy. Paling deman sama yang gratisan. Hahaha, masih mau kok. Oke, silahkan dibuka brosur pencarian di laptop atau PC kalian. Kemudian ketikkan download Rebot. Karena kita akan menggunakan aplikasi Rebot untuk menghidupkan dan mematikan iPhone kalian secara otomatis lewat PC atau laptop. Nah, sekarang akan terbuka tampilan seperti ini cuy. Silahkan kalian klik yang nomor 2, Rebot versi sekian-sekian. Dan kita tunggu sampai selesai downloadnya. Oke. Good job! Hmm, sepertinya downloadnya sudah selesai cuy. Mari kita buka dulu foldernya, kemudian menginstallnya ke PC atau laptop kalian dengan cara mengklik 2 kali pada Rebotnya. Pilih bahasanya sesuai dengan habitat kalian. Dan oke, tunggu sampai proses penginstalan selesai. Kemudian hapus checklist launch TechnoShare Rebot. Dan klik finish. Selesai deh penginstalan Rebotnya. Like dulu dong videonya. Good job! Mantap cuy. Oke, teman-teman setelah selesai kita menginstall Rebotnya. Yuk kita bukain dulu softwarenya, kemudian kita langsung menggunakannya, mengeksekusi HPnya cuy. Nah, seperti inilah tampilan awal dari aplikasi Rebot. Kepala casnya bergoyang-goyang seperti ini. Berarti itu menandakan minta dicolokin kabel USB-nya ke iPhone-nya. Haha, ngeras aja otak lu kejong. Digoyang dulu boskiw. Oke, kita colokin dulu kabel USB-nya ke iPhone-nya. Karena HP ini ngeblank atau tidak bisa berfungsi layar sentuhnya. Dan tombol powernya tidak berfungsi. Jadi tidak bisa dimatikan atau di-restart ulang iPhone-nya. Maka dari itu software Rebot ini bisa mematikan dan menghidupkan kembali iPhone-nya. Kita colokin dulu kabel USB-nya. Ah, kita tunggu beberapa saat sampai laptopnya selesai membaca driver iPhone-nya. Terbaca dengan sempurna cuy driver iPhone-nya. Selanjutnya kita tinggal klik pilihan Enter Recovery Mode. Maka HP-nya akan restart kembali. Tapi dalam keadaan stuck di Recovery Mode. Jangan panik cuy dengan keadaan seperti ini. Kalian tinggal tunggu beberapa saat sampai iPhone-nya terbaca kembali di aplikasi Rebot-nya. Jangan dicabut dulu bro. Sebelum... Sebelum... Sebelum keluar. Maksudku sebelum keluar dari Recovery Mode-nya. Oke, setelah beberapa saat, maka iPhone-nya akan terbaca kembali di aplikasi Reboot. Kalau iPhone kalian normal, kalian tinggal klik Exit Recovery Mode. Maka HP iPhone kalian akan kembali menyala dengan normal. Dan bisa kalian gunakan kembali seperti semula. Silahkan diklik Exit Recovery Mode-nya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. nah iphone nya bisa kembali menyala cuy dan semua kembali berfungsi dengan normal jadi bagi kalian para pengguna iphone yang tidak bisa dimatikan karena tombol powernya tidak berfungsi dan stup di logo itunes hahaha lengkap sudah penderitaanmu sop maksud saya kalian bisa memanfaatkan aplikasi reboot ini cuy oke teman-teman sepertinya perjumpaan kita kali ini harus berakhir sampai disini mudah-mudahan video tutorial ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian jalanilah proses agar kita bisa tahu apa itu arti kesuksesan jangan pernah menyerah dan terus semangat thanks for watching and see you the next video selamat menikmati